Tidak ada salahnya bermimpi. Begitulah kalimat yang tepat bagi tim sekelas SC Freiburg maupun Union Berlin. Di Bundesliga, cap tim mediocre tak dipungkiri telah melekat pada diri mereka. Namun di beberapa musim terakhir, dua klub ini tak henti-hentinya bermimpi untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, yakni tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sebuah cita-cita yang menjadi doa di tiap musimnya bagi mereka. Melihat peta persaingan Bundesliga musim ini terpantau sangatlah sengit. Siapa yang akan menjadi juara saja kini masih menjadi tanda tanya. Jarak poin Bayern München dan Dortmund kini tak terlalu jauh. Apalagi persaingan memperebutkan zona Liga Champions makin tambah seru. Bagaimana tidak, ada tiga tim yang hingga saat ini bersaing ketat memperebutkan sisa dua jatah Liga Champions musim depan. Klub itu adalah Union Berlin, SC Freiburg, dan RB Leipzig. Jarak poin sementara tiga tim ini begitu ketat hingga spiltak ke 31 Bundesliga. Jarak yang ketat itu membuat sisa laga yang akan dilakoni menjadi kunci. Nah, kalau melihat jarak yang seperti ini, siapa yang berpeluang? Sedikit flashback ke musim lalu, betapa sakitnya melihat tim yang belum pernah mencicipi Liga Champions seperti Union Berlin dan Freiburg, eh malah di PHP di akhir musim. Tentu hal itu akan menjadi pembelajaran, baik oleh Freiburg maupun Union Berlin. Karena musim ini mereka kembali punya kesempatan emas yang sama untuk meraihnya. Musim lalu, Freiburg gagal di saat-saat terakhir ketika di spiltak 3-3 Bundesliga dihajar Union Berlin yang ketika itu juga masih menggebu untuk masuk zona Eropa. Alhasil, Freiburg turun peringkat ke zona Europa League. Posisinya digeser oleh RB Leipzig yang memanfaatkan momen saling bunuh antara Union Berlin dan Freiburg tersebut. Menjadi menarik kembali musim ini karena di spiltak 3-2 Bundesliga, Freiburg dan Union Berlin akan kembali bentrok lagi. Nah, apakah laga ini akan dimanfaatkan kembali oleh Leipzig? Sementara Leipzig sendiri cuma berhadapan dengan klub papan tengah klasemen Werder Bremen. Bicara peluang bagi Freiburg dan Union Berlin musim ini sebenarnya sama. Faktanya, dua tim yang hingga spiltak 3-1 Bundesliga, dua tim ini kebobolannya sedikit. Union Berlin sementara hanya kebobolan 32 gol, lebih baik dari pemuncak klasemen Bayern München yang telah kebobolan 34 gol. Sedangkan Freiburg sementara telah kebobolan 38 gol, lebih baik dari sang runner-up sementara Dortmund yang sudah kebobolan 40 gol. Artinya, kekuatan pertahanan mereka musim ini tak bisa dianggap remeh. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa mereka masih terjaga mengais asa finis di empat besar Bundesliga musim ini. Tapi, jika melihat golnya, sangatlah kontras. Union Berlin dan Freiburg masih kalah bersaing dengan tim-tim Bundesliga lainnya. Union Berlin sementara hanya mengoleksi 44 gol saja. Jumlah yang masih kalah bahkan dari tim papan tengah Bremen yang sudah mencetak 49 gol. Begitupun dengan Freiburg yang sementara baru mengoleksi 46 gol. Dari segi kekuatan kedua tim, mari kita lihat performa skuad mereka musim ini, terutama lini pertahanan. Union Berlin yang masih bersama pelatih Urs Fischer tetap setia menggunakan pola 3-5-2. Kedatangan back kanan timnas Kroasia Josip Juranovic dan back kiri Jeremy Rosilon membuat lini pertahanan mereka semakin solid. Di luar itu, sebenarnya yang patut diacungi jempol adalah racikan pertahanan Fischer. Bayangkan, para pemain yang jarang kita kenal seperti trio back mereka, Robin Noce, Danilo Docky, dan Diogo Leite bisa tampil Spartan layaknya tembok Berlin. Keeper mereka, Frederic Rono, juga termasuk kekuatan tersendiri. Karena menurut Transformers, ia gini sementara menduduki deretan 4 keeper teratas Bundesliga dengan jumlah clean sheet terbanyak, yakni 10 kali. Sementara itu, Freiburg juga tak kalah mentereng materi pertahanannya. Musim ini, mereka masih bersama pelatih Christian Streich. Pelatih yang kini sukses membangun Freiburg dengan pola khas 4-2-2-2. Kehilangan pilar back mereka musim lalu, Nico Skloderbeck yang hijrah ke Dortmund tak menjadi soal, karena mereka langsung dapat penggantinya yang sepadan dalam diri Matthias Ginter dari Mongseng Gladbach. Rancikan Streich di dua gelandang pivot mereka, Hofler dan Egestein juga sering membantu pertahanan empat back mereka. Apalagi ditambah jaminan kehadiran sang tembok utama mereka, yakni keeper Mark Flecken. Keeper yang menurut Transformers sementara memimpin daftar clean sheet terbanyak di Bundesliga, yakni 12 kali. Itu adalah keunggulan mereka. Kalau soal kelemahan, selain jumlah gol yang sedikit, juga inkonsistensi jelang akhir musim. Nah, itulah PR yang harus diperhatikan di sisa laga Bundesliga musim ini. Karena faktanya, sebelum Union Berlin dan Freiburg bentrok, kondisi kedua tim itu memble. Union Berlin kalah atas tim papan tengah Augsburg, sedangkan Freiburg harus kalah atas Leipzig. Inkonsistensi jelang akhir musim yang juga menyangkut mental bagi Union Berlin dan Freiburg bisa jadi penghambat salah satu dari mereka finish di empat besar. Namun, kalau dikalkulasikan dengan melihat jadwal, Union Berlin lah yang sebetulnya lebih diunggulkan. Union Berlin akan menjalani laga hidup mati melawan Freiburg di rumahnya sendiri. Sedangkan di dua laga sisa berikutnya, mereka hanya akan berhadapan dengan Werder Bremen dan Hoffenheim. Sedangkan Freiburg sudah harus berjuang keras di kandang Union Berlin. Di dua laga sisa berikutnya, mereka juga harus berhadapan dengan lawan yang cukup susah, yakni Wolfsburg dan Frankfurt. Laga terakhir mereka di hadapan supporter dan squad Frankfurt yang Spartan berpotensi menjaga langkah mereka. Di luar itu semua, Union Berlin dan Freiburg juga sama-sama masih mengharapkan pesaing ketat mereka, RB Leipzig, tergelincir. Karena di tiga laga sisa, Leipzig masih berhadapan dengan Werder Bremen, Bayern München, dan Schalke. Nah, di laga melawan München lah, mereka mengharapkan Leipzig tergelincir. Karena laga kandang melawan Schalke di pekan terakhir, di atas kertas bagi Leipzig bukan suatu yang sulit. Leipzig bagaimanapun dengan materi yang lebih mengkilap dibanding Union Berlin dan Freiburg tetap bertekad meraih tiket Liga Champions musim depan. Finish di empat besar bagi mereka adalah suatu rutinitas yang telah berjalan sejak musim 2018-2019 silam. Namun bagi Union Berlin dan Freiburg, musim inilah saatnya sejarah dicatatkan. Lolos pertama kalinya dalam sejarah ke Liga Champions bagi mereka ibarat juara. Karena jika kejadian, pencapaian itu akan selalu dikenang sepanjang masa oleh publiknya masing-masing. Dan siapa yang lebih beruntung? Union Berlin atau Freiburg? Atau justru, biar adil, dua-duanya saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!